Intro Pemirsa TVNU saat ini kami masih berada di Hotel Lumier Senin Jakarta Pusat dan masih di kegiatan Rapat Kerja Nasional Lajisnu dan saat ini tengah berlangsung sesi Stadium General yang menjadi narasumber kunci dalam hal ini adalah Syekh Dr. Jamal Addako, Dekan Fakultas Da'wah Universitas Al-Azhar Mesir dan seperti diketahui bahwa agenda atau kegiatan Rakernas Lajisnu secara resmi telah dibuka oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Setakuf atau Kusi Yahya pada Jumat siang tanggal 6 September 2024 yang saat itu juga dibersamai momen pembukaannya oleh Ketua Lajisnu yaitu Habib Ali Hasan Al-Bahar dan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Saipur Rahmat Dasuki dan Pemirsa TVNU saat ini kami sudah bersama perwakilan pengurus cabang Lajisnu Kabupaten Nganjuk dengan Mas Hafid Kurniawan bukan Mas Hafid Yusuf Mas Hafid Yusuf dan kebetulan Nganjuk ini mendapat penghargaan di momen Rakernas Lajisnu salah satu PC yang mendapat penghargaan dalam kategori tata kelola atau penataan manajemen yang terbaik 6 Lajisnu PCNU dan PCINU terbaik Lajisnu PCNU Kabupaten Nganjuk Mas Hafid bisa diceritakan kira-kira kiprah dari PC Lajisnu Nganjuk dan barangkali pertanyaan awal adalah kapan PC Lajisnu di Nganjuk itu berdiri kemudian bagaimana kemudian apa namanya Nganjuk ini bisa secara manajemen secara kelembagaan itu terbangun kuat yang kemudian mendapatkan penilaian atau penghargaan terbaik dari Lajisnu Pusat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Hafid perwakilan dari pengurus cabang Lajisnu PCNU Kabupaten Nganjuk yang dalam hal ini Alhamdulillah mendapatkan penghargaan Lajisnu dengan tata kelola terbaik tahun 2003 dan 2024 untuk awal Lajisnu PCNU Kabupaten Nganjuk berdiri insya Allah sekitar tahun 2008 pada waktu itu masih sepi belum ada Lajisnu-Lajisnu layang lain yang berdiri dan kita pengelolaannya masih belum modern dan Alhamdulillah berjalanannya tahun di sekitar tahun 2016 kita sudah berbenah sudah ada manajer Lajisnu sudah ada manajemen Lajisnu dan hari ini kita Alhamdulillah sampai detik ini berprogres dari Lajisnu Nganjuk semakin baik dan semakin baik lagi dan semakin dipercaya oleh masyarakat semakin dipercaya oleh para agniyak untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya seperti itu untuk program-program Lajisnu sendiri kita mengacu pada program-program dari Lajisnu PBNU yaitu ada program pendidikan program ekonomi, program kesehatan program kebencanaan dan program pemberdayaan masyarakat untuk program pendidikan sendiri di Lajisnu PCN Nganjuk itu ada santunan yatim kemudian ada anak binaan Lajisnu kemudian ada yatim binaan Lajisnu dimana setiap bulan kita berikan beasiswa kita berikan intensif untuk belajar dan kita dampingi proses belajar mereka untuk anak binaan dan yatim binaan Lajisnu kemudian di Nganjuk juga ada bicycle for yatim maksudnya? bicycle for yatim itu adalah program di salah satu kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang mana dalam 3 bulan sekali kita memberikan atau menyerahkan sepeda oke sepeda ya? sepeda untuk anak yatim musia SD itu salah satunya kemudian ada beasiswa-beasiswa yang lainnya terus kemudian program kesehatan kita bekerja sama dengan PWNU juga PW Lajisnu maksud saya yaitu pendistribusian dan pemeriksaan kacamata gratis dari ini bagi Lansia? semuanya mulai dari Lansia kemudian Santri Guru Ngaji itu kita dapat itu program dari Lajisnu Cabang bekerja sama dengan PW Lajisnu Jatim dan Iropin dan Optik Kustin seperti itu terus kemudian di kesehatan kita setiap bulan ada pengobatan dan pemeriksaan gratis di pengajian kemudian ada ambulan Lajisnu yang cabang Lajisnu Cabang Lajisnu PCNU Nganjuk itu memiliki 4 ambulan yang itu ready setiap hari untuk mengantar untuk mengantar pasien kemudian kontrol pasien dan sebagainya bahkan mengantar jenazah hingga ke Riau dan itu beritanya nasional sudah bisa dilacak di media mainstream bisa mengantar sampai ke Riau terus yang lain ada program ekonomi ada pemberdayaan ekonomi kita dari zakat zakat produktif setiap tahun dan itu kita maksimalkan untuk program pemberdayaan yaitu zakat produktif berupa angkringan angkringan untuk pemuda kita latih pemuda-pemuda itu untuk berusaha kemudian kita berikan modalnya dan kita berikan angkringannya sekaligus peralatannya dan mereka siap untuk berusaha seperti itu Pak artinya bisa dikatakan dari penjelasan tadi yang menjadi unggulan ya program unggulan PC Lajisnu Nganjuk ini adalah pendidikan kesehatan dan keberdayaan sosial iya betul Pak oke dan apa namanya apakah waktu itu ada tantangan ya tantangan untuk melakukan penataan kelembagaan secara secara well organized secara sehat gitu ya dan kemudian ini kan ujungnya adalah mendapatkan kepercayaan publik nah ini ada gak tantangan-tantangan yang bisa juga dijadikan contoh oleh oleh PC PC yang lain kalau tantangan tentu saya rasa banyak malahan ya banyak tantangan Lajisnu PC yang lain mengelihat mulai tahun 2016 dan itu masih tahap sosialisasi kepada masyarakat jadi kepada masyarakat kita tahap sosialisasi hingga tahun 2018 waktu berapa tahun itu 3 sampai 4 3 tahun itu kita langsung mendapatkan Lajisnu terbaik tingkat Jawa Timur ketika itu dengan capaian program yaitu gerakan koin yang tumbuh signifikan pada tahun 2017 hingga 2018 dan setiap tahun waktu itu capaian gerakan koin di Lajisnu Cabanganju kalau tidak salah datanya itu 2 miliar setiap tahun sambun Pak ya ada ini kan apa masnya datang ke forum Rakernas kali ini apa yang membedakan forum Rakernas kali ini dengan Rakernas Rakernas apa sebelumnya Rakernas kali ini saya menilai sangat baik ya karena mengusung tema transformasi digital dimana itu relate dengan kondisi zaman sekarang bahwa digital tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu dan Lajisnu tanpa kita sadari harus selalu bertransformasi dengan digital tersebut karena untuk laporan untuk penggalangan dana fundraising itu tentu kita akan melakukan langkah-langkah di digital itu kalau ngajuk sendiri sebenarnya sudah menerap kalau ngajuk sendiri untuk laporan untuk fundraising kita sudah sudah lewat digital yaitu di Instagram kemudian di WA di WhatsApp terus kemudian di kitabisa.com dan lain sebagainya dan untuk pelaporannya kita juga menggandeng media-media mainstream seperti media online terus kemudian media Viva dan media-media lokal untuk mempublikasi kegiatan kita sehingga banyak masyarakat yang nantinya tahu dan tertarik dengan program-program kita terakhir apa yang bisa disampaikan di forum Rakernas Lajisnu ini 2024 yang menjadi pesan dan harapan apa semoga dengan adanya acara Rakernas Lajisnu tahun 2020 ini semua atau seluruh Lajisnu baik di PCNU PWNU dan PCNU sedunia ini semakin baik pengelolaannya semakin baik pelaporannya dan tentunya semakin berkah seperti itu terima kasih banyak mas atas kesempatan dan waktunya baik pemirsa TVNU kita masih akan terus melakukan liputan dan beberapa sesi kegiatan atau diskusi selama di forum Rakernas ini akan ditayangkan atau disiarkan secara langsung melalui televisi Nahdlatul Ulama dan saya Ali Ramadhan dari Jakarta TVNU melaporkan selamat menikmati